Sensasi perasaan itu kirimkan ke Adi Nugroho Dan Adi muncul sebuah sensasi perasaan sekarang Coba di deskripsikan Sekarang agak-agak pedas juga kayaknya ya Gak pedas sih, apa sih? Benjel-benjel Apa itu geranjel-geranjel? Kayak kita pecah lah gitu Apa? Agak kasar juga Rasanya seperti apa? Rasanya apa ya dia rasanya ya? Dibilang manis bukan, dibilang semukan, dibilang pedas juga bukan Sebekan, kira-kira Adonita sekarang sedang merasakan apa? Di imajinasinya Tobiko Betul, betul Buka-buka Kamu tadi menginginkan tip ya? Aku gak kepikiran kalau Adi akan menjawab Tobiko Aku coba, karena Adi tuh sama sekali gak suka Tobiko gitu Yang suka Tobiko tuh cuma aku Jadi aku sama sekali gak kepikiran gitu Bagaimana Adonita dan Adi dapat saling menghubungkan indera perasa mereka? Pikiran manusia memiliki empat gelombang otak Beta, Alpha, Theta, dan Delta Dan masing-masing gelombang ini memiliki fungsi mereka sendiri-sendiri Eksperimen ini dapat berhasil jika kedua orang tersebut saling memiliki hubungan yang kuat dengan yang lainnya Karena Adi Nugroho dan Donita sudah mengenal satu sama lainnya cukup lama Maka dengan sendirinya alam bawah sadar mereka sudah saling terkait Yang perlu saya lakukan adalah memperkuat hubungan pikiran ini Yaitu dengan membawa pikiran mereka berdua agar masuk ke gelombang yang sama Bener-bener salut, gak nyangka kalau sebenarnya kita terbilang kompak Bintang tamu saya kali ini terdiri dari tiga personil yang memulai karirnya melalui media sosial Youtube dengan meng-cover sebuah lagu Dan kini mereka dikenal sebagai GAC Selamat datang Ada tiga soalnya Cantika, Gamal, dan Audrey Ceritakan pengalaman kemarin di Swiss, betul ya? Swedia Di sana selama tiga minggu itu ikut namanya songwriting camp Jadi setiap hari ketemu komposer sama produser musik Dan selama tiga minggu itu ya kerjaannya cuma ke studio, bikin lagu, nulis lirik, rekaman gitu Gimana rasanya lagu Mirror menjadi nominasi Grammy? Itu kaget sih Senang banget Dari berapa ratusan lagu mungkin? Yang possibility nya bisa masuk Oh iya silahkan Yang mengumumkan lagu Mirror masuk sebagai nominasi Sebenarnya kita gak ada yang tahu kalau video kita dipakai untuk jadi apa ya istilahnya? Video bumper represent Iya Dan kita bener-bener waktu pas siaran langsungnya pun Aku lagi di kelas, mereka masih tidur Jadi bener-bener gak ada yang nonton Sekarang kan itu grup vokal Alat musik bisa main Dikit banget Gitar juga sedikit Piano juga sedikit Gak rencana untuk bawain vokal dengan alat musik Wah kayaknya kita banyak latihan dulu gak sih kalau misalnya Pasti lah ya Maksudnya itu kan bentuk dari eksplorasi diri dan pengembangan Ganti nanti Kan kalau bawain musik Itu kan mempengaruhi emosi dari pendengarnya Sekarang saya nyoba untuk giliran saya menanamkan dan mempengaruhi emosi dari GAC Gamal Audrey dan cantikan Yang jelas tidak menggunakan vokal atau musik Tapi targetnya menggunakan objek-objek atau benda-benda atau apapun yang berhubungan dengan dunia kalian Tapi bukan disini bisa ikut saya keluar Oke shall we Silahkan Eksperimennya sederhana Tiga orang pikiran, tiga target yang berbeda Sekarang saya ingin kalian bertiga memikirkan sebuah objek Tapi yang jelas Rule-nya objek ini harus berhubungan dengan dunia musik Gampang kan? Oke Ada ratusan mungkin jutaan objek yang berhubungan dengan dunia musik Oke Biar gak bisa berubah pikiran Saya ambilkan sepidol sama buku gambar Cantika udah ada belum objeknya? Udah Setelah digambarin Jangan sampai tahu Audrey dan gambar Oke Silahkan digambar Lihat sana Oke Stop Kalau udah bilang udah ya Take your time Tadi waktu pas disuruh gambar Karena dari tadi kita kayaknya ngomongin musik Jadi aku langsung mikirnya tuh alat musik Jadi agak kepo sih ini Kayak pengen aduh pengen newak gak boleh Bukunya ditutup apa gimana? Dilipat jadi dua Oh ini dirobek Lalu dilipat lagi Baru dirobek Spidola kasih saya dulu Ini Oke Make sure saya dilipat Jangan sampai tintanya nembus keliatan saya Udah Udah? Oke balik balik semua Buku gambarnya boleh kasih ya Pegang itu Nah sekarang Audrey Gambarin objek yang ada di pikiran kamu sekarang Nah gambar hadap sana Nah saya sama Santika Bentar bentar Take your time gambarin aja objeknya Berhubung gak terlalu bisa gambar ya Kayaknya yang lumayan simpel untuk digambar adalah benda itu Udah? Udah deh Udah spidola kasih saya dulu Bentar ya Eh Oke Sekarang gambar lihat saya Oke Audrey Cantika lihat sana Stop Oke Gambarin gambar objeknya Tapi jangan sampai kamera Dan orang-orang dirumah melihat objek yang kamu gambarin Sudah gak maaf Sudah Kayaknya kalo objek alat musik tuh udah Biasa Jadi kayak aku memikirkan sesuatu yang kayak Agak lebih abstrak dan Tak berbentuk Tak berbentuk Oke Oke Siap Siap Now the fun begin Cantika ya Lihat saya ya Fokusin disini ya Gambarin Gambarin objeknya di udara disini ya Bisa gak Bisa gak Gambarin objeknya di udara Maksudnya bayangin kan Bayangin proyeksikan objeknya disini ya Oke Objeknya bisa dipegang dengan tangan ya betul ya Betul ya Kalau dipegang dengan tangan semua objeknya Tidak menghilang sepenuhnya Betul ya Betul ya Iya Bukan kayak gitar pik Kalau gitar pik digenggam hilang Paham ya Iya Oke Bukan senar juga Kalau senar digenggam semua hilang Mostly terbuat dari metal Is it? Enggak Enggak Bukan Enggak Enggak ya oke Tapi ada komponen metalnya ya Ada Oke Ada kayunya lebih banyak daripada metal atau tidak Iya Oke Sekarang gantian Audrey Jangan di blocking badannya Iya Oke Lihat saya Audrey Gambarin objeknya ya Di sini Di udara Gambarin objeknya Berhubungan dengan musik tapi Gak bisa dipegang Enggak sih Oh enggak Tapi masih berhubungan dengan musik ya objeknya Oke Fokus disini Oh terbuat dari metal Is it kan? Iya Oh oke Itu yang saya dapat waktu dengan cantika Pernah pegang objek ini ya? Pernah Pernah memainkan objek ini? Enggak 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 Oke Gak masalah Sih Salah ya Enggak semudah yang dilihat Oke Fokus lagi Gambarin objeknya disini Ehm Mostly terbuat dari metal Betul? Dan separuh badan kamu objeknya betul ya? Bisa 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 ya Bisa ya Bisa ya Oke Yes sir Jangan di blocking badannya Buka Lihat saya ya Gambarin disini objeknya Gambarin disini objeknya Proyeksikan di bidang yang putih Tempel objeknya disitu Bayangin kamu megang Ada warna Merah kuning hijau biru hitam Kamu ambil satu Kamu gambarin Untuk menggambarkan objek ini Oh Kamu ambil sepidol warna hitam Betul? Betul Betul ya Gambarin objeknya Objeknya cuma bisa digambarkan dengan tinta warna hitam Betul ya? Betul Oke Ehm Objek ini berhubungan dengan musik Tapi intangible Karena Bukan instrumen apapun juga Iya Jadi tidak bisa dipegang dengan tangan Iya Betul ya Saya coba ya Bisa berhasil Bisa gagal Ehm Ngeliat ada karpet Terus ada daun-daun Ini mau ngapain ya gitu? Kita mulai segitu dulu ya Buat cantikan Ehm Oke Ini buat Buat kantong Tentu 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 Terima kasih.